perawatan sederhana mure batu yang gak mau buka paru atau gak mau ngeplong oke teman teman sebelum saya lanjut tentang mure batu yang cuma ngeri aja gak mau ngeplong perawatan harian bagaimana teman teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya teman teman yang pengen cari obat rajikan dari saya di deskripsi ada nomor WA nya admin dan untuk teman teman yang pengen cari bibit anggur impor seperti saya tanam ini ada banyak sekali di belakang sana teman teman bisa hubungi nomor admin di deskripsi ya ini ngeklan sebentar oke langsung saja saya lanjut kembali lagi ke pokok bahasan jadi di depan ini adalah mure batu beberapa waktu yang lalu didapat burung tersebut cuma ngeriwi aja kenapa saya berani membuat video ini karena perawatan saya sekitar di bawah satu minggu tadi terpantau mentalnya keluar dan mau nembak-nembak cuma gak tahu ini nanti kita video nembak lagi apa enggak cuma yang saya mau bagikan tip perawatannya bagaimana jadi sebelum mulai bahasan mure batu tersebut yang cuma ngeriwi gak mau ngeplong gak mau nembak isian biasanya saya coba lihat penyebabnya apa yang pertama saya cek burungnya sehat apa enggak kalau gak sehat ya sehatkan dulu kalau misalkan burungnya sehat dan dia biasanya mengalami yang kurang kondisi jadi kurang kondisi ini bisa disebabkan burung tersebut belum pirahi juga biasanya dialami oleh burung pastol nah kalau pastol ya perawatan harian ya tetap ya teman-teman ya diimbunkan sebentar-sebentar dijembur sebentar kayak gitu nah mungkin teman-teman mau melakukan pengumbaran setelah pastol itu jangan lama-lama jadi kalau misalkan diumbar lama biasanya burungnya malah getap atau bahkan takut kayak gitu kita rawat harian seperti itu nanti sekali-sekali chest sama betina atau chest sama burung yang lebih mudah itu trik yang pertama yang selanjutnya ketika burung gak cor tetapi burung tersebut gak mau buka paruh atau gak mau buka isian ya seperti di depan ini contohnya kayak gitu teman-teman lihat bulu yang malik itu burungnya sebetulnya sih udah sehat tapi dia belum kondisi ditandai dengan bulu malik tersebut teman-teman tetapi kemarin kelihatan lebih parah cuman hari ini ini tadi kelihatan burungnya cuma bergaya seperti ini teman-teman lihat di depan ini ya perawatan harian bagaimana ya itu tadi hampir sama dengan murah batu yang pastol tadi yang pertama saya sendirikan teman-teman saya sendirikan dia merasa pede dan waktu disendirikan EF-nya biasanya saya kasih agak banyak kayak gitu ya setelah saya kasih agak banyak burung tersebut dirahinya biasanya berangsur-angsur naik kayak gitu tetapi ingat kalau misalkan kebrain harus diimbangi dengan pemandian supaya tidak cabut bulunya kayak gitu teman-teman nah setelah saya rawat harian jemur sebentar terus ya mandinya seperlunya saja burung ini tadi ya barusan ini saya adu ini saya pancing kadang mau kadang tidak seperti teman-teman lihat dia cuma membusungkan dada menandakan burung tersebut mentalnya mulai keluar walaupun saya tidak berhasil dalam video ini membuat video dia langsung gacor di tempat tapi sudah terbukti perawatan seperti itu tadi bisa membuat burung tersebut mentalnya balik dan tambah gacor dan bisa bongkar isian oke sekian dulu teman-teman selamat mencoba jika ada kurangnya bisa tambah di kolom komentar ya salam satu hobi nantikan video berikutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.